Menentukan luas trapezium Adik-adik, di kelas 4 pastinya sudah mengenal luas bangun datar seperti persegi atau bujur sangkar, persegi panjang, dan segitiga Sekarang kita akan mempelajari tentang trapezium Taukah adik-adik apa itu bangun trapezium? Untuk membentuk suatu bangun datar bisa dilakukan dengan cara merangkai bangun datar lainnya seperti trapezium dibentuk oleh bangun datar lainnya Trapezium adalah bangun datar segi 4 atau bangun datar 2 dimensi yang disusung oleh 4 buah sisi 2 buah sisinya berhadapan sejajar namun tidak sama panjang Ciri lainnya adalah memiliki 4 buah titik sudut minimal mempunyai 1 titik sudut tumpul Macam-macam trapezium Yang pertama, trapezium sembaran Trapeziumnya 2 sisinya sejajar namun panjang kakinya tidak sama dan kaki-kakinya juga tidak ada yang tegak lurus ke sisi sejajarnya Yang kedua, trapezium sama kaki Trapezium yang memiliki kaki yang sama panjang Trapezium seperti ini disebut trapezium sama kaki Yang ketiga, trapezium siku-siku Trapezium yang salah satu kakinya tegak lurus pada sisi sejajarnya Sekarang kita akan menentukan luas sebuah trapezium Ada dua trapezium A, B, C, D dan E, F, G, H dengan tinggi T Kemudian trapezium digabung menjadi satu bangun datar ternyata membentuk jajar genjang Maka luas trapezium sama dengan setengah kali luas jajar genjang Jika luas jajar genjang adalah alas kali tinggi Alas jajar genjang adalah A, F dan T adalah tinggi Maka luas trapezium adalah 1 per 2 A, F kali T A, F dibentuk oleh penjumlahan dua sisi trapezium yang sejajar Tapi tidak sama panjang Perhatikan, A, B sama dengan G, H dan C, D sama dengan E, F Sedangkan E, F adalah hasil dari A, B tambah E, F Maka luas trapezium adalah Luas sama dengan 1 per 2 kali T kali A, F Sama dengan 1 per 2 kali T kali A, B tambah C, D Sama dengan 1 per 2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi Terima kasih telah menonton!